X2 ini dengan Y. Itulah hubungan komentar. Buat apa ini Bapak-Ibu? Ini nanti menghantar kita ke bagian terakhir. Bagian terakhir itu ini, hipotesis. Jadi rangka berpikir itu, sebagian di jurnal diganti ya. Diganti menjadi hipotesis building. Jadi dia bagaimana membuat hipotesis gitu. Dan hipotesisnya itu dibuat langsung di bawahnya. Di sebagian style gitu, sebagian model, ada juga yang membuat hipotesis itu langsung di bawahnya. Dituliskan di sini, dari uraian di atas maka gitu ya, hipotesis building ini adalah A0. X1 tidak berpengaruh, kalau secara berpengaruh ya. Kalau ini hubungan X1 tidak memiliki hubungan dengan Y. A1-nya, X1 berpengaruh atau berhubungan positif terhadap Y. Kita kira begitu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu bertanya, apa sih beda hubungan dengan pengaruh? Kalau hubungan, dia hanya melihat keterkaitannya aja. Jadi manajemen itu cuma melihat, katakanlah pimpinan itu hanya melihat, apakah ada kaitannya. Tapi kalau pengaruh yang tadi itu, size sign dan signifikan itu Bapak-Ibu. Besar nggak pengaruhnya? Positif atau negatif pengaruhnya? Nyata nggak pengaruhnya? Signifikan atau tidak? Artinya, ya disarankan saya lebih condong, lebih memilih pengaruh. Memang konsekuensinya banyak. Dengan pengaruh, dengan hubungan, hubungan syarat statistiknya dipenuhi dulu. Eh sorry, kalau pengaruh, syarat-syarat analisis, apa namanya, uji klasiknya dipenuhi dulu. Uji normalitas ini. Kalau hubungan, ini sedikit dilonggarkan dia. Artinya, manajer, pimpinan, dia hanya ingin lihat gambaran besarnya. Not in details. Tidak dalam bentuk detail. Sehingga dia hanya pengen tahu. Kompensasi itu positif, tidak hubungannya dengan kinerja pegawai. Hanya itu. Tapi kalau pengaruh, itu kuantitatifnya lebih dalam. Dia mengukur besarnya, kemudian pengaruhnya positif atau negatif, dan apakah dia signifikan atau tidak. Artinya apa? Ya, lebih disarankan itulah. Pengaruh. Lalu, style kita di Pakuan, hipotese itu tidak diletakkan di masing-masing perangkat berpikir tadi ini, perangkat pemikiran ini, tapi dia diletakkan di bawah. Nah, ini bisa dua pendapat, Bapak-Ibu, ya. Sesudah dilakukan secara parsial, 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 kadang-kadang ada yang meminta secara bersama-sama. Sebetulnya, yang namun rapat bersama ini tidak perlu ada. Kenapa tidak perlu ada? Karena ini sebenarnya sudah bersama-sama ini. Kenapa? Datanya itu sudah diolah sekaligus X1 ke Y, X2 ke Y, jadi dia multiple langsung. Lalu kita tinggal membahasakan saja. Dan ada satu yang sering salah kaprah, ya. Cuman susah yang menghapusnya dari, dari apa kita, dari puskaka-puskaka kita, karena terlanjur terlalu banyak dipakai. Yang simultan ini, yang simultan ini, atau yang disebut dengan bersama-sama ini, ini dilakukan dengan UJF. Ini salah, Bapak-Ibu. Salah. Dikit yang tahu bahwa itu salah. Jadi banyak yang menerima, pakai akal, dan banyak juga yang sudah terbit dari buku, pakai UJF. Kalau ini kan UJT biasalah, udah tahu orang gitu, UJ signifikannya ini UJT. Apakah koefisiennya itu signifikan atau tidak. Lalu simultan bersama-sama itu UJF. Ini sebetulnya salah kaprah itu. UJF itu, itu ANOVA. Hanya untuk melihat, apakah rata-rata, ya, mu, X1, X2, X3, X3, X4, dan Y itu, berbeda. Jadi ANOVA ini tugasnya, meneliti bahwa variabelnya itu bervariasi. Ini kan singkatan dari, analysis of, of, variation. Ini bisa saja, variabel X1 dan X2 itu, variasinya sama. Nanti dia akan dibuang. Jadi kalau variasinya sama, itu artinya datanya itu sama. Angkanya bisa saja berubah-ubah, beda-beda gitu. Tapi sama angka itu. Sama angka itu. Jadi ini, usul saya ya, kalau misalnya memungkinkan. Yang simultan ini, gak usah. Itu Bapak Ibu. Gak usah. Cuman ya, kadang-kadang kita susah. Kalau promotornya yang minta, kalau promotornya yang minta, ya saya pun mengalah, mengalah aja gitu. Walaupun di, kalau misalkan kita masuk di internasional, internasional conference gitu, ini akan dikoreksi. Bukankah ini sudah bersama-sama tadi, diolahnya katanya gitu. Kenapa muncul lagi yang simultan? Ini kan sudah simultan katanya. Karena diolahnya itu X1, X2, X3 sekaligus pada Y gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ini, apa ya, mudah-mudahan pengujinya itu ada yang paham gitu. Ini sudah benar ini. Ini draft ini. Jadi, puji simultan itu, yang biasa kita lakukan banyak di tesis gitu, itu, apa ya, curiosity, hanya menjawab perasaan, rasa ingin tahu aja itu. Tapi, cara penggunaan uji F ANOPA ini, tidak, tidak cocok. Dan R kuadrat itu di sini. R kuadrat, R square itu, itu, bersama-sama. Jadi, seberapa besar, itu bisa dijelaskan oleh X1, X2, sekaligus gitu. Itu di sini itu. Jadi, nggak mungkin menggunakan R kuadrat lagi. dan uji F ini juga salah kaprah untuk menjelaskan si Multan itu. Jadi, usul saya si Multan mungkin kurang cocok disebut ya. Jadi, si Multan itu kurang cocok. Tapi, kalaupun ada tulisan-tulisan itu, ya, untuk di jurnal itu nggak ada. Jadi, kalau coba Bapak Biu perhatikan ya, jurnal jurnal internasional, kelihatan bahwa itu pasti akan dikoreksi gitu. Dikoreksi. Oke, itulah bab dua. Jadi, mungkin, waktu yang sedikit ini, kita coba kita gunakan untuk diskusi. Silahkan Bapak Ibu, silahkan. Siapa yang ingin kasih pertanyaan, silahkan. Oh ya, Bu Erna, Bu Erna. Silahkan, Bu Erna. Hanya terkait itu ya, yang tadi disampaikan di bab dua itu kan terkait teoretik ya. Untuk grand teori, middle teori, maupun applied teori itu, konsisten sama ya di bab dua juga? Merasanya seperti itu. Oh, oke-oke. Grand teori itu lebih ke teori dasar ya. Jadi, XH2X3 itu, umumnya, itu bisa menjadi applied. Lalu, moderating itu, middle range. Middle range. Lalu, grand teori itu lebih kepada ini itu. Jadi, itu mungkin bisa kita bahas di topik lain nanti, Bu Erna ya. Jadi, grand teori, nanti bahannya saya kirimkan juga, itu strukturnya memang lebih ke teori dia. Lebih ke teori. Kalau yang ini lebih ke applied. Jadi, kalau kita mau mengambil sumber-sumber grand teori-grand teori itu, dibuatlah bertingkat. Digambar begitu, ini grand teori, ini applied teori, dan seterusnya begitu. Middle range teori, yang bawahnya itu applied teori. Karena X1, X2, X3 itu, ya sudah fokuslah dia ke masalahnya. Oke, Bu Erna ya. Silahkan, silahkan, Bapak Ibu. Oh, Bu Jelensi, Bu Jelensi. Silahkan, Bu Jelensi. Sebelumnya, mohon maaf Pak Dokter, saya off cam karena mati lampu, sehingga YP ini. Oke, oke. No problem, no problem, Bu. Baik. Pak Dokter, saya ingin bertanya, di Taki yang di, bab 2A, mengenai teori yang kita ambil dari LKDT, yang sebenarnya kita sesun. karena saya tadi ketinggalan sedikit, jadi saya agak umum. Nah, untuk yang di bab 2A ini, yang kita ambil dari LKDT, tentunya ini sudah di paraprase ya Pak Dokter, atau kita boleh menggunakan yang saran Pak Dokter, menggunakan tanda kutip di awal dan di akhir. Kali bagus dua-duanya, Bu. Jadi kita paraprase aja, kalau kita sudah paraprase, dia kan mengalir. Jadi dia menjadi kutipan tidak langsung. Tapi kalau misalkan kita menyalin, definisinya itu, misalnya ya, kita bikin tanda kutipnya. Tanda kutipnya itu akan membantu, dikurung-kurungnya, jadi depan dan belakang harus lengkap gitu ya. Saran, lebih bagus yang sudah di paraprase, Bu. Yang sudah di... Baik, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih, Bu. Kemudian berikut tadi, yang sudah resen ini, Pak itu, silahkan Pak Herman, saya tadi. Oke, terima kasih Pak Dokter Jan Ores. Ini kembali ke yang tadi, bicara masalah signifikan, Pak Dokter. Jadi waktu saya menyusun kesis, waktu itu saya mengambil masalah terkait dengan fraud. Jadi fraud itu terkait dengan masalah aset, terus masalah terkait dengan corruption, terkait juga nanti yang salah manipulasi data. Nah, itu sebagai Y-nya. Sedangkan interkending-nya itu sendiri adalah terkait dengan peluang. Nah, nanti ada X1, X2-nya itu terkait dengan tekanan, terkait dengan rasionalisasi, satunya lagi terkait dengan capability. Nah, tadi ada pernyataan dari Pak Dokter tadi, bahwa bisa saja, bahwa hasil itu, kalau seadanya tidak harus semuanya signifikan. Kalau signifikan, bagus. Tapi kalau di-aner signifikan, ya itulah seninya gitu ya. Dan bisa dilakukan untuk penyelitian lebih lanjut lagi. Nah, hasil saya kemarin itu adalah tekanan itu berpengaruh positif, tapi tidak signifikan dengan fraud. Nah, kalau seandainya kita mau melakukan lagi untuk mengkaji lebih teo lagi, sebagai penyelitian lebih lanjut, bagaimana bentuknya dia? Kita akan menjadikan, karena tadi X2, terus intervenenya adalah peluang, Y-nya adalah fraud. Nah, kalau kita jadikan dia sebagai pelitian lanjutan, misalnya kalau kita masukkan dia sebagai disertasi, nanti seperti apa bentuknya Pak Dokter? X1, X2, Y-nya, dan intervenenya. Makasih Pak Dokter. Oke, yang pertama ini bagus nih Pak. Artinya wakam menggunakan model bed analysis gitu ya. Jadi, kalau misalkan kita membahas yang tadi itu, itu artinya bahwa X1 langsung itu kan tidak signifikan. Jadi, X1 fraud itu tidak signifikan. Kita tinggal menyimpulkan bahwa adanya tekanan, tapi kalau dibareng dengan moderating peluang, saya ini orang baik-baik, tapi kalau ada peluang, ya saya bisa juga menghasilkan fraud. Jadi, saya bisa juga membuat tindakan fraud. Jadi, disitulah memperkuat atau mempertegas makna kehadirannya moderating. Jadi, disitu saya kira itu. Jadi, kalau misalkan ke depannya, kalaupun dia tidak signifikan, untuk teman Bapak itu, pertama sudah bagus. Artinya akan dirujuk orang. Jadi, kalau misalkan orang nanti meneliti itu, bisa saja dengan sampel yang berbeda, dengan sampel yang lebih banyak lah tentunya, bisa saja datanya itu berbeda. Dengan perbedaan data itu, pelitian dia bisa menghasilkan bahwa tekanan itu bisa membuat membuat orang melakukan fraud gitu. Jadi, biarlah pelitian itu atau hasanak keelitian itu bervariasi gitu. Tapi, kalau misalkan data yang sama diolah-ulang, ya sama nanti hasilnya kan. Pasti X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Z, fraud gitu. Nah, jadi, kalau orang lain melitihnya itu, mengulanginya itu, dengan data yang berbeda, dengan sampel yang berbeda, jadi masalahnya itu di data itu, Pak. Kalau datanya sudah berbeda, pasti berbeda hasilnya. Mohon maaf, Pak Doktor, kalau seandainya tadi ada kalimat untuk bisa dilakukan penyelitian lanjutan, apakah ini bisa kita tarik ke disertasi, Pak Doktor? Oh, kalau masih relevan bisa, bisa, Pak. Bisa. Nah, nanti bagaimana bentuknya, Pak Doktor, X1, X2, Z, dan Y-nya? Karena dia siap. Ya, itu masih bisa dipakai, Pak. Jadi, X1, X3-nya itu, cuma, khusus saya dua. Satu, itu bisa memperbanyak sampelnya itu, dan yang kedua, itu bisa memperbanyak sampelnya itu dengan cara kompuk-kompoknya itu. Apakah misalnya dilakukan di kompuk perusahaan, apa namanya, kelasnya beda gitu. Jadi, dia dibedakan pada misalnya, kalau perusahaan, kalau penuh akun tinggi, itu kan bisa juga B10, B4, B5, gitu kan. Jadi, mereka itu membuat kelasnya itu pada perusahaan yang lebih apalagi. Tuh, itu saya kira, Pak. Jadi, pengelompokannya itu satu, dan kedua, datanya dibanyakin. Jadi, input data itu memang berpengaruh ke sosial signifikan. Sebetulnya, Bapak Ibu, signifikan, gitu ya, terlepas dari apapun topiknya, terlepas dari apapun topiknya, apakah di keuangan, atau di, dan sebagainya. itu sebenarnya bisa dilihat dari datanya. Gitu. Jadi, kalau misalkan data X1 dan Y itu digambar, digelakitkan di depan, pakai sekitar, pakai di dalam garis, maka itu akan ketemuan di ada titik yang ia menyimpangnya jauh beda. Jadi, kalau misalnya titik itu, nanti sekali-sekali kita contohkan, Bapak Ibu ya, bagaimana teknik menabah atau menduga signifikan atau tidak. Jadi, kita buat dua contoh data. Satu data yang bisa tanpa jalaupun kita serta harus dikira. Kemudian, satu data yang dengan lihat data itu saja, kita digambar tapi, X1 dan Y dulu, X2 dan Y dulu, X3 dan Y dulu. Jadi, dikaitan nanti secara individu, struktur hubungan X1 dan Y ini itu, seperti X1 dan Y ini itu, nanti kalau ada data yang bias, gitu, orang-orang pada naik, dia turun, atau dia naik, tapi, apa namanya itu, data jauh sekali, ada yang bikin, mengganggu signifikan itu. Gitu. jadi, masalahnya itu memang di data. Jadi, kalau data kita terlalu kecil, memang, nanti, Pak, ketua ingatkan aja, Pak, kita sekali-sekali latihan apa-apa yang itu, menelah, tentang itu, uji yang tadi itu, kenapa sih terjadi signifikan, tidak, gitu ya. Jadi, ketidaksignifikan itu sebenarnya, itu bisa diiklah dari struktur datang itu. Jadi, kalau keuangan, pernah misalkan, kita melakukan kejian-kejian, keuangan itu hanya 10 perusahaan, 10. Jadi, karena ini penting ketidaksignifikan, karena kita maunya signifikan, kita cek, perusahaan ini, gambarnya ini, perusahaan ini, dan paling ingin, oh perusahaan ini, dijangkau bedanya dengan sembilan yang lain, dibuang, begitu dibuang, apa yang beli itu, makin baik, kecek lagi, dibuang satu lagi, makin baik. Akhirnya jadi 8. Lalu tiba-tiba, menurutlah kebelakangan skirting-nya itu dipaksa 8, gak jadi awal proposal itu 10. Jadi memang, apa ya, banyak berkulit-kulit data itu Pak, jadi datanya itu di cek, oh sumber tidak signifikan yang disini, gitu. Kalau misalnya kita pengen, kalau misalnya kita pengen, tapi kalau kita tidak, ya mungkin, mungkin saja kita panggilan, seperti itu, gara-gara Pak. Jadi bisa bertahun-tahun, jadi kembali ke data yang nantinya. Oke, oke. Makasih Pak Doktor. Iya, makasih, makasih Pak Sutris, mohon silakan-silakan. Oh iya Pak, jadi masalah signifikansi sebenarnya udah dibahas Pak di mata kuliah ekonometrika dan analisis data sains. Iya, bagus-bagus. Iya, jadi mungkin diskusikannya di sana nanti Pak. Iya, gut-gut-gut-gut-gut. Iya. Sekarang udah jam 1, Bapak Ibu mau ke ini. Tadi Pak, Pak Sutrisno, punya jumlah itu gimana rencananya? Oh boleh, saya panggilan mungkin Pak. Sesikit dulu ya, supaya tidak terlalu banyak waktu, ya silahkan. Oke, terima kasih. silahkan jalan-jalan, Pak. Iya. Sudah tampil, Pak. Sudah ya? Belum. Belum. Ah, baru. Oke. Oke. Iya, jadi saya baru review atau telah A10 jurnal tentang manajemen, tapi dari sisi apa ya, mungkin bukan LKDT ya Pak ya. Kalau LKDT kan lebih detail per variable ya, karena itu sudah format BAPU dari BAPUAN. Kalau ini mungkin saya ambil contoh yang dikasih oleh Pak Dr. Jane untuk menelakah 10 jurnal dilihat dari variable-nya apa, penulisnya siapa, tahun berapa, kemudian judulnya apa, metodenya apa, sampai hasil penelitiannya seperti apa, dan juga sampel lokus penelitiannya dan sampel penelitiannya gimana, gitu. Nah, baru komponen itu yang bisa saya tampilkan, ini saya dapat 11 jurnal sebenarnya nih. Yang pertama, terkait dengan MSDM ini ya. Ini oleh Agus Marimin di 2011 dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan Gaya Organisasi terhadap kinerja pegawai. Ini dia menggunakan variabelnya, variabel independennya itu adalah Gaya Kepemimpinan ya. Kemudian X2-nya itu adalah Motivasi Kerja, kemudian Daya Organisasi. Sedangkan variabel dependennya atau Y-nya itu dia menggunakan kinerja pegawai. Terus, metode yang dia pakai itu eksplanatory dari sisi kuantitatif berarti ya, dengan perdekatan regresi linear berganda. Sehingga peneliti Agus Marimin ini mendapatkan hasil penelitiannya bahwa Gaya Kepemimpinan itu dan motivasi kerja serta budaya organisasi masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dia menggunakan sampel penelitiannya itu di pegawai pada Bengku Amalat Indonesia Cabang Surakarta. Terus, yang kedua, ini dari Tabrizi, Gowipur, sama Farah Belhas dan kawan-kawan di tahun 2016 yang meneliti tentang judul penelitiannya adalah jurnalnya adalah Developing Management Capacity Building Package to District Health Manager in Northwest of Iran. Ini tahun 2016 metodenya Exploratory Sequential Mixed Method. Metode yang digunakan Sequential Mixed Method Exploratory. Jadi lebih ke kualitatifnya dulu Exploratory. Kemudian variablenya dia ada menggunakan District Health Manager Educational Need Assessment Management Training Health System ya. Kemudian hasil dari penelitian Tabrizi ini adalah Considoring District Health Manager Qualification in Health and Medicine. They had not been trained in District Management almost all the management and leadership courses where priorities as most necessary. Jadi bahwa kualifikasi manager kesehatan di distrik yang dia terleti itu khususnya kualifikasi manager di bidang kesehatan dan kerektoran itu masih perlu dipertimbangkan dari sisi apa pelatihan dalam kepemimpinan ya tentang management dan kepemimpinan. yaitu kesimpulan yang dia dapatkan dari penelitian District Health and Manager Educational Need Assessment Management Training and Health System di tahun 2016. Kemudian yang ketiga jurnal yang ketiga penulisnya adalah Binawan Nur Cahyono dan Tribunarsi ini tahun 2010 judulnya adalah pengaruh motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai dengan variable independennya adalah motivasi kerja dan budaya organisasi kemudian variable dependennya atau y-nya kinerja pegawai hanya ada tiga variable metodenya adalah kuantitatif explanatory dengan regresi linear berdanda hasilnya motivasi kerja dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai sampelnya dia meneliti pegawai di lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah kemudian yang kelima juga masih terkait dengan MSDM yang ditulis oleh M. Arli 2013 dengan judul pengaruh disiplin kerja motivasi dan pengembangan karir terhadap kinerja dengan variable independennya yaitu disiplin kerja motivasi dan pengembangan karir sedangkan variable dependennya adalah kinerja hasilnya bahwa disiplin kerja itu berpengaruh positif terhadap kinerja motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja kemudian pengembangan karir juga berpengaruh positif terhadap kinerja dengan menggunakan metodenya adalah kuantitatif regresi linear sampel yang diambil itu di PNS Pemkap Tabalong di Tanjung Kalimantan yang ke-6 itu ada Ida Ayu Mas Ari dan Agus Supayutno tahun 2008 dia menggunakan metodenya itu kuantitatif Structural Equation Model atau SEM dengan pengaruh motivasi kerja kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja perusahaan variable yang dia ambil untuk independennya atau X-nya yaitu motivasi kerja kepemimpinan dan budaya organisasi kemudian variable dependennya adalah kinerja perusahaan atau organization performance kemudian hasilnya ditemukan bahwa motivasi kerja kemudian kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja kemudian untuk motivasi kerja kemimpinan budaya organisasi dan kepuasan kerja itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sampelnya diambil pada pegawai PT PAI AI Internasional di Ratama Indonesia sampai ke jurnal ke-7 ini masih sama ya berhubungan dengan MSDN tentang peningkatan kinerja pegawai melalui motivasi kerja variabelnya hampir mirip-mirip sama-sama semua hanya ini agak beda judulnya bukan pengaruh tapi dia pakai istilah peningkatan kinerja pegawai melalui motivasi kerja kemimpinan kemudian disiplin pengawasan dan lingkungan kerja metodenya sama kualitatif regresi linear berganda pada tahun 2021 variabelnya untuk independennya adalah motivasi kerja kemudian X2 nya kekemimpinan X3 nya disiplin X4 nya pengawasan dan X5 nya lingkungan kerja kemudian Y nya adalah atau variable dependennya adalah kinerja pegawai ini cukup banyak variabelnya dan hasilnya ditemukan bahwa kepemimpinan disiplin motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan sedangkan variabel pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai nah ini mungkin agak tidak logis ya karena kalau kita berpengaruh logis kan harusnya pegawai kalau diawasin itu kan kinerjanya kan bagus biasanya tapi ini dia mengatakan di hasil penelitiannya yang berpengaruh terhadap kinerja itu hanya kepemimpinan disiplin motivasi dan lingkungan kerja pengawasan tidak berpengaruh signifikan ini bisa jadi gap penelitiannya bahwa di Norsus Silanisi 2021 ini mengatakan pengawasan tidak berpengaruh mungkin saja nanti teman-teman bisa cari jurnal yang variable sama tapi mengatakan atau temunya adalah pengawasan berpengaruh terhadap signifikan mungkin ini bisa diangkat sebagai gap research karena ada yang mengatakan negatif ada yang mengatakan positif nah namun ada juga yang mengkritik bahwa dalam sebuah penelitian guantitatif apakah nanti hasil numeriknya itu negatif atau positif dua-duanya itu berpengaruh itu ada dalam satu referensi di SEM ya di Structural Equation Modeling nanti kalau bisa baca bukunya referensinya itu di situ dikatakan gak bisa kalau pakai SEM itu mengatakan variable pengawasan tidak berpengaruh signifikan yang ada itu adalah semuanya kalau negatif adalah berpengaruh negatif terhadap Y kalau positif berpengaruh positif terhadap Y artinya kalau negatif ketika variable Y itu naik satu-satuan maka Y nya itu akan turun sebesar satu-satuan dari kenaikan X itu ada yang bilang gitu juga jadi mau negatif mau positif kalau di SEM sorry kalau di listel itu mengatakan dua-duanya berpengaruh kira-kira penjelasannya seperti itu interpretasinya tapi dia mengatakan gak berpengaruh kemudian sampel penelitiannya dia di badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Monogiri selanjutnya di jurnal ke-8 ini cukup sedikit variabelnya ditulis oleh Tukti Sulastri tahun 2007 judulnya pengaruh motivasi disiplin terhadap kinerja dosen variabel independennya adalah motivasi dan disiplin variabel dependennya adalah kinerja dosen menggunakan regresi linear berganda menggunakan SPSS kesimpulannya atau hasil penelitiannya motivasi dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen ini masih kurang kinerja dosen sampel penelitiannya di Universitas Islam 45 Bekasi yang kesembilan ini agak berbeda ya kalau yang tadi 1-8 itu adalah quantitatif kalau yang selanjutnya ini dia metodenya kualitatif deskriptif yang ditulis oleh Nihardo tahun 2015 judulnya adalah pelaksanaan audit penelitiannya fungsi sumber daya manusia pada PT Sari Pawita Pratama nah karena ini adalah kualitatif deskriptif ya jadi variabelnya dia tidak tidak dideskripsikan tidak dimunculkan dalam sebuah judul ya dia langsung saja pelaksanaan audit menajemen fungsi sumber daya manusia pada PT Sari Sari Pawita Pratama hasil temuannya bahwa perencanaan sumber daya manusia pada PT Sari Pawita Pratama belum berjalan dengan baik dikarenakan belum adanya dokumentasi perencanaan sumber daya manusia dengan jelas nah yang ke-10 juga saya ambil dari jurnal yang metode penelitiannya kualitatif deskriptif ya dengan judul evaluasi peran HR audit dalam efektivitas di organisasi tahun 2015 ditulis oleh Farah Salim dan Waktar Akbar yang hasilnya mengevaluasi peran audit sumber daya manusia dalam efektivitas organisasi dan menyelidiki pengaruh praktek sumber daya manusia dalam proses audit ini kalau saya lihat ini bukan belum sampai kepada kesimpulan hasil penelitian baru pernyataan tapi dia sudah mengatakan ini adalah hasil penelitian kalau yang Mi Harjo kan jelas hasil penelitiannya kemudian yang yang tersebelas itu kualitatif juga deskriptif dengan pendekatan kualitatif exploratory tahun 2014 dengan judul audit manajemen fungsi sumber daya manusia yang dilaksanakan di PT XXX XXX jadi tidak menyebutkan lokus researchnya judulnya audit manajemen fungsi sumber daya manusia yang dilaksanakan di PT XXX ini dengan hasil penelitian kualitatifnya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan aktivitas fungsi sumber daya manusia telah sesuai dengan standar operasional dan prosedur atau SOP yang berlaku di perusahaan tersebut mungkin itu saja dokter yang bisa saya sampaikan terima kasih ya saya apresiasi ini paling tidak dari kuliah ini Pak Ketua berproses mengumpulkan jurnal lalu tentu dari proses itu 5 situs nanti berkembang sisi kita kalau di tayangan tadi itu terlihat memang yang pertama adalah metodologi-metodologi yang berbeda dari situ kita langsung melihat jadi kalau misalkan dia sama-sama kualitatif dia juga bisa dihasilkan dengan metode yang berbeda misalnya ada yang menggunakan kredisi berganda ada yang menggunakan model PET ada yang menggunakan model SEM kalau model SEM tentu lebih jadi Pak setelah sudah mencoba melihat itu dari kinerja yang sama dari kinerja yang sama dari kinerja yang sama kita bisa akhirnya menggip dan dari kinerja ternyata MSTM masih lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang memotivasi kinerja jadi artinya dari tadi ada apa-apa yang mereka juga tarik pada aspek daya kom intensifkan ekskensifnya itu jadi daya untuk kinerja benar juga artinya masih lepati kondisi kinerja jadi menariklah terima kasihlah Pak SEM sudah mengalami itu dan itu dan itu berguna andaikan saat menggunakan disertasi itu tentu yang dari kondisi yang pahamnya artinya sudah ada sebagian kalau saya kok akan mengambil tidak tidak bagus jadi dari sisi metodnya kita bisa melihat beragam cara tapi kalau nanti untuk fokus disertasi itu mungkin kita lihat variable-nya ini variable-nya ini jadi mungkin sebagian yang tadi sebelah itu bisa dipakai oke siapa yang ingin kasih penampilan juga Bapak Ibu silahkan silahkan Pak Doktor boleh ingin bertanya oh boleh boleh Bu Bu terima kasih mohon maaf berisik ya Pak Doktor karena mati lampu nyalain JNZ oh ya saya ingin bertanya tadi pemaparan Pak Doktor apa Pak Selamat ya Dokter Kandidat Selamat luar biasa ya sudah lengkap nah tapi saya ingin bertanya ya Pak Doktor terkait yang tadi Pak Doktor sampaikan dan Pak Selamat sampaikan nah setelah saya mengkaji beberapa teori yang Bapak Doktor tugaskan ya di berbagai teori dan mengikuti seminar uji ujian proposal terutama di Universitas Pakuan yang konsentrasinya MSDM Pak Doktor nah saya itu melihatnya itu dependent apa variable dependent pasti kinerja memang saya ini agak unik ya Pak Doktor saya ini pribadi saya itu karena saya itu sukanya itu suka yang unik dan menantang dan gak mau sama gitu sama yang lain jadi mohon maaf memang karakteritik saya itu karena saya dulu S1 itu gak mau kuantitatif saya kualitatif S2 saya menggunakan research understatement nah pertanyaan saya Pak Doktor apakah khususnya disertasi MSDM ini apakah variable dependent itu harus kinerja gitu loh nah itu yang saya maksudnya saya itu melihat apa kakak-kakak kelas kita lah gitu ya kakak senior-senior kita ketika ujian itu pasti variable dependent itu pasti kinerja nah saya melihat Pak Konti kita yang luar biasa ini ya Pak Direktur Pak Aslamasut Trisno juga menggunakan variable kinerja nah sedangkan saya itu pikiran saya saya gak mau nanti disertasi saya itu variable dependentnya kinerja apakah itu asumsi saya itu salah gitu ya yang pertanyaan kedua apakah saya lihat di kakak kelas kita senior-senior kita itu menggunakan pasti teknik analisis datanya SMPLS dan dilanjutkan oleh teknik DLP nah saya itu kepengen gak mau mix method karena saya lihat kakak kelasnya pasti itu terus saya udah berapa kali ikutan ikutan ujian ujian proposal kakak kelas senior-senior kita itu pasti itu metodenya yang dipakai kalau enggak SMPLS terus mix method teknik DLP saya ingin mengembangkan dulu S2 saya R&D apakah itu dibolehkan di disertasi S3 kalau pun dibolehkan apa perbedaannya R&D tingkat S2 dan tingkat S3 yang pertanyaan terakhir Pak Dr. Jan saya memang fokusnya mencari jurnalnya fokus ke Skopus Pak disini kelas kita ada ahli Skopus Pak Yusuf disini saya belajar banyak dari Pak Yusuf terkait Skopus dan saya juga pernah menerbitkan belajar di Universitas Pak Yusuf di Prosedi Internasional karena saya ingin belajar mencari literasi yang nanti saya akan memasukkan jurnal saya disitu makanya saya mau nanti disertasi saya itu gak hanya disertasi yang hanya kita menulis saya akan memasukkan ke Skopus nah mungkin next kita bisa diajarkan oleh Bapak dosen kita yang luar biasa ya Bapak Dr. Jan bagaimana kita mencari saya mencari yang Skopus maksudnya menerbitkan Skopus tahap-tahapan yang sudah berpengalaman Bapak Doktor gitu mungkin yang saya terapkan selama ini ada yang salah atau ada yang kurang gitu nanti disepernakan oleh Bapak Doktor terima kasih ini mungkin asumsi saya saja sih Pak Doktor karena saya memang agak unik nih maaf ya Pak Doktor jadi gak kepingin sama aja gitu apakah asumsi itu saya salah terima kasih Pak Doktor ya menarik terima kasih jadi kalau tadi pilihan yang pertama apakah boleh jawabannya boleh kalian disertasi jadi kalau menyesalkan nanti variabelnya bukan kinerja boleh seperti tadi yang bahas di poin nombor 7 atau 8 dia tidak menggunakan variabel kinerja dia menggunakan yang kualitatif tapi lebih ke health kesehatan bu bu itu yang mana bu siapa iya pak oh ini mau punya seberangannya oke kemudian kalau misalnya kita tidak menggunakan jadi contoh memang kalau kita masuk ke perpus ya silahkan aja bu sekarang masuk ke perpus itu kira-kira itu baris-baris bukunya itu lebih dari 150 tesis gitu ya banyak selalu kinerja kerja karena sekalian 50 sekaligus judulnya semuanya kinerja tapi isinya beda-beda kinerja yang sama jadi kalaupun misalkan nanti ingin menggunakan metode yang berbeda bagus artinya intinya menggunakan metode analisis saat ini itu analisis nah hingga nanti bulan-kari metodologinya karena tidak boleh sedikit kedua kan nah kemudian apa lagi dari pertanyaannya itu untuk kopus itu yang pertanyaan ketiga dulu itu paling tidak gitu ya paling tidak itu memang tidak mudah tidak mudah untuk menembus kopus satu menembus kopus satu itu tidak mudah nah kemudian untuk kopus itu juga terutama kopus tiga empat itu rawannya jadi banyak juga yang diskontinue sehingga kadang-kadang publikasi kita itu dibatalkan jadi tidak dianggap kopus gitu dia dianggap diskontinue jadi tadi kita kalau untuk kopus beberapa teknik yang sering digunakan adalah kita masuk dulu register dulu kemudian mendownload atau mempelajari beberapa yang terkait termasuk yang kualitas juga ada di skopus lalu dari pilihan-pilihan itu nanti kita akan lihat pilihan pilihan kita kira-kira akan memilih yang jurnal yang mana dari jurnal itu nanti kita lihat kita lihat beberapa jurnal yang habis oh ini habis dia melihat seperti ini los di 1 ke 2 walaupun tidak mudah saya sendiri belum berhasil sampai di 1 ke 2 kemudian dia melihat seperti ini kemudian ada tips tips untuk India Pakistan Bangladesh itu sebagai kita yang terjujuk di saat banyak apa ya mafia-mafia internasional itu mereka disebutkan juga itu skopus padahal ternyata di aslinya tidak ikut jurnal itu tapi habis jadi ada orang yang bermain dan dia bisa menerbitkan itu komersial karena satu jurnal bisa berapa dolar jadi di aslinya sebenarnya hanya ada 7 artikel tapi ketika yang dipublish itu kok bisa muncul 15 artikel jadi memang disitu apa yang harus banyak waktu kita meluangkan waktu untuk meneliti itu supaya kita tidak masuk ke yang kredator jadi yang yang pertama tadi IPB India Pakistan bangga di situ itu jangan inilah hati-hati saya lagi itu terus yang kedua ada juga saran kalau misalkan kita Indonesia skokus Amerika sudah pas jelas sulit jadi bagus kita pilih ke negara-negara yang memang sedang bertuang yang bahkan yang mahal datangnya itu bukan Inggris saya caranya kerci sangat banyak skokus kisah tukidu juga jadi kita bisa masukkan memilih jurnal-jurnal yang memang apa bisnis kisah tukidu saya senang mencoba itu juga jadi memilih variabel yang apa namanya yang memilih jurnal yang memang skokus kisah tukidu lama-lama nanti ibu pasti akan berhasil menembus kisah tukidu lalu pertanyaan kedua apa tadi tentang R&D Pak Dokter oh iya bisa saja ibu jadi putuskan lanjutkan itu disertasi tentu kalau misalkan itu dilanjutkan apa yang menjadi harapan kita pasti kualitatifnya lebih mendalam itu akan terkesan dari teori-teori yang ibu pakai kalau kualitatif seperti itu tadi pertanyaan ibu siapa tadi yang menggunakan brand teori itu dipakai ibu iya itu dipakai jadi brand teori-nya apa dan brand teori-nya itu referensinya kita cari karena ada daftar juga brand teori itu gini seperti organisasi terkesan dari itu itu brand teori-nya itu dia yang pertama kali itu daripada organisasi di itu turunannya kalau kita aja masih setelah itu gitu nah kita juga gitu jadi variable yang paling memayungi besar itu yang jadi grand teori itu dipakai dari sana digambar grand teori-nya ini dan itu tidak harus ekstra resisi jadi kita tahu struktur dia itu lebih ke lebih ke komponannya dia jadi grand teori itu memang kita cari dari berbagai sumber untuk topik ini grand teori-nya apa sama kayak proud itu lebih ke grand teori-nya dan teori-nya itu lebih ke teori agensi itu itu yang paling hidung dulu itu dari yang paling utama itu di sana itu turunannya ke kecurahannya itu proud terkirap itu yang tadi Pak Hermans saya jadi silahkan aja Bu dan itu nanti akan tertesan mulai dari bab 1 akan terlihat dia jauh lebih mendalam mendalamnya dimana itu bisa tercermin dari kesan pertama itu soalnya banyak state of the art itu pasti banyak kemudian yang kedua kompleksitas kompleksitas ketika Ibu membuat definisi operasional gitu kan orang akan terkesan bahwa yang Ibu tampilkan itu apa namanya luar biasa lengkapnya contoh kalau biasanya orang bikin definisi operasional hanya yang satu definisi kemudian dimensi kemudian indikator itu itu simple kan gitu tapi kalau misalkan Ibu variable ini dimensinya ini kemudian konsepnya itu definisinya itu dituliskan definisi operasional itu dituliskan kemudian indikatornya itu juga bisa juga mengambil kalaupun misalkan ada polisian yang disini dipakai gitu tapi paling tidak di kolom pertama itu terkesan nama-nama orang yang pernah yang Ibu punya masuk di dalam jadi dari situ terimpresi kemudian dari definisi operasional juga bisa dikandikan bagus lainnya ketiga metodologinya jadi ini dari metodologi padahal alat-alat tulus terus yang kedua dia harus sakit jadi yang Ibu perlu perkuatan adalah supaya tidak terkena kesan biasa dia harus sakit krimulasi itu mungkin salah satu metode jadi terimpresi itu analitik itu bisa mendapat Ibu satu yang kedua bisa dengan metode-metode arus sumus ataupun hal-hal yang dipandu dalam hal-hal yang dipandu di dalam hal-hal yang dipandu di analitikal tapi yang ketiga bisa juga Ibu melakukan diskusi fokus grup fokus grup itu bisa ke key person atau bisa ke berjenjang berjenjang itu ada dikumpulkan beberapa ekspor lalu di analitikal terhadap proses mereka mengambil keputusan itu salah satu metode juga kalau dia kualitatif jadi kuncinya nanti di kekuatan Ibu di metodologi saya kira mungkin di kemudian hari bisa kita lebih diskusikan lagi terima kasih Bapak Doktor atas jawabannya siap siap nah kembali ke Pak Ketua nih Bapak Ibu kalaupun masih ada ya mohon izin lah ada di momen lain di momen berikutnya kita masih memahasuk jurnal gitu jadi gimana Pak Ketua mengisi waktu ini waktunya udah habis kayaknya Pak Ketua nah itu takut disampaikan Pak Ketua lagi nanti yang kedua saya pikir oke jadi kalau saya RPS kita RPS kita minggu yang kedepan itu kita dibawakan yang ada alam-alam kita masuk membahas kualitatif kualitatif jadi jadi disitu nanti pertanyaan kaitan kualitatif itu bisa lebih banyak kita lihat kemudian dari jumlah-jumlah kualitatif itu kita setuju belajar oh kalau kualitatif metod ini ya saya menurut ini saya kiri nanti bahan ini saya kirim ke Bapak-Ibu ada beberapa bahannya dari LKDV kemudian ada bab dua disertasi itu belum kenal memang kemudian bahan tadi itu powerpoint itu cuman LMS saya saya lapor terkali-kali belum jalan jadi kakak bisa saya buka LMS-nya BetGate gak tahu kenapa itu gimana itu Pak Pak Yusuf skandar gimana kalau BetGate coba ya gimana itu masalahnya itu itu nanti saya tanyakan coba ke Mas Ahmad Pak iya jadi kalau selesai nanti kan sesi 1 tercatat sesi 2 tercatat ini jadi 2 sesi gak tercatat makasih terponok Pak Ketua ya jadi Pak Ketua siap oke baik Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih kita sudah dapat namanya sudah berproses lah saya lihat kemajuan yang bagus kelas ini cuman Pak itu gak datang ya yang dari yang mana Cyril ya mungkin karena dia dapat Inggrisnya sama sekali dia dari jaringan jaringannya sepertinya iya iya tapi iya oke baiklah Bapak Ibu jadi kita akhiri terima kasih dan kita sampai jumpa di momen berikutnya terima kasih Bapak Ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.